Sejahat itu pendekatan keagamaan. Kami terus menyuarakan bahwa Islam itu tidak bisa memaksakan kehendak dan melakukan langkah-langkah yang bertentangan dengan prinsip hukum dan sistem ketetanggaraan yang berlaku. Nah, itu terus kami suarakan. Yang juga pada saat yang sama dakwah itu tidak bisa dengan kekerasan. Itu terus. Yang kedua, kami juga mendorong dan minta ketergasan sistem hukum dan aparat keamanan untuk menindak. Kalau itu sudah masuk wilayah hukum, ya jangan ragu-ragu. Jadi lakukan tindakan. Jadi misalkan ada hal-hal yang menjadi objek mereka untuk disebut nahyumungkar, itu ya polisi bertindak. Tapi juga kalau mereka juga atau siapapun bertindak hal yang sama, itu harus tegas. Cuma masalahnya, kadang tidak sesederhana itu. Coba lihat. Ketika kepolisian menghadapi juga hal yang sama di Papua, di tempat-tempat lain, polisi juga tidak tegas. Kemudian pada saat yang sama ketika kita melarang, misalkan organisasi keagamaan tertentu itu, melakukan peran-peran kepolisian keamanan, kita juga membiarkan ada kelompok-kelompok pemuda keagamaan yang juga mengambil peran itu. Cuma beda arahnya, yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Kami pernah bilang, polisi tidak boleh membiarkan fungsinya diambil alih oleh kelompok-kelompok manapun, baik yang sebelah kiri maupun sebelah kanan. Misalkan kami sebut, tugas menjaga gereja, tugas menjaga masjid. Jadi itu bukan tugas kelompok keagamaan pemuda. Biarkan polisi. Tapi kan yang ini dibiarkan, yang ini dilarang. Ini problem. Jadi saya yakin bahwa ke depan, aparat keamanan dan kepolisian bisa tegas. Baik yang ada di Jakarta, di Papua, di belahan daerah manapun, oleh siapapun. Kalau itu sudah mengambil peran-peran keamanan dan peran-peran kepolisian maupun tentara, atau juga pada saat yang sama menibukan kekerasan yang merugikan banyak pihak, tegakkan hukum dengan seadil-adilnya.